Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rayu untuk kita semua Sekarang saya mengunjungi desa Kalipuro Jadi ternyata disini itu masih tergenang air Jadi saya juga kaget ya Jadi air disini sampai hitam Pada hari Sabtu tanggal 13 Jadi kalau dihitung sampai sekarang ya sudah 9 hari Jadi seperti ini kondisinya di desa Kalipuro Jadi air disini itu sampai kelihatan hitam pekat Dan air disini itu sangat gatal ya Ini tadi saya lihat sebagian warga sudah ada yang kembali ke rumah Jadi kalau kita lihat dari sini Air ini masih di bawah dengkul Tapi kalau lebih ke arah sana itu katanya lebih dalam Ini saya mau tanya dulu sama bapaknya Mas mau tanya mas Ini sebagian warga sudah ada yang kembali mas ya Belum Belum ya Masih di pengungsian semua Tapi saya lihat ibunya tidak Oh bersih-bersih Oh ya Masih kotor Masih kotor Soalnya kan tanggul kan masih dikerjakan Berarti penyebab itu tanggul yang jebel itu Pak ya Iya Jadi saya lihat disini airnya sangat hitam Pak ya Iya hitam Karena sudah sembilan hari disini Terima kasih Pak ya Iya ya Pak Nah seperti inilah Kondisinya Sebagian masih satu dengkul ini Berarti kalau kita lebih ke utara itu lebih dalam Coba saya ukur ini Uh banyak ikannya ternyata Lagi saya itu banyak disenggul ikan Nah Kalau kita lihat Ukurannya se Semeteran listrik Oh yang ini segini Yang jelas ini ya Oh kalau Berarti kalau saya ukur dengan Badan saya ini pas Ukuran Telinga saya ini Bekas air Lagi seukuran Telinga orang dewasa Jadi Air disini itu sangat Kotor Jadi kaki saya itu Itu loh Rasanya itu gatel Jadi saya tanya ibunya itu ternyata masih ngungsi Cuma Lagi bersih-bersih Ya karena Harus Dilihat ya rumahnya Jangan sampai ada yang tidak diinginkan Seperti penjarahan dan lain-lain Jadi kalau dilihat Kalipuro ini Kondisi bagian Paling terparah Paling terparah Di Desa Di Kecamatan Bandar Kedung Mulia Jumbang Memang kalau kita lihat Dari namanya Bandar Kedung Mulia Itu sepertinya ya Memang Tempat air Kalau kita lihat dari Namanya itu Bandar itu kan Sepertinya pelabuhan Pelabuhan terus Kedung Mulia itu Kalau Kedung itu kan Juga Tempat air Seperti itulah Jadi bandar Kedung Mulia Kalau zaman dulu itu ya Kita ingat Cerita orang-orang zaman dulu itu Gunung Tunggoroni itu Bisa menyelamatkan Dari banjir Misalkan kalau dari sini itu Banyak air Itu dibendung sama Gunung Tunggorono Seperti itu Dan ini Oh ini ternyata jalan Ternyata ini adalah jalan Pertigaan desa Nah disini banyak relawan Sepertinya Ternyata ini Ternyata ini Langsung jurusan Pertigaan Ternyata ini adalah jalan-jalan yang menyebabkan Ternyata ini adalah jalan yang menyebabkan Ternyata ini adalah jalan yang menyebabkan Gak bisa jalan Motornya Oh Saya bisa Oh Nah ini Oh kenal botnya Kemasukan air Nah ini Lalu Encol eh Enak perang-perang banget Enak lencol eh ya Jelinan ya Nah itu Jelinan ya Aduh Jelinan ya Jelinan ya Jelinan ya Jelinan ya Jelinan ya Jelinan ya Jelinan ya